Intro Hai hai senang sekali Rudy ketemu lagi dengan sahabat ulin Assalamualaikum apa kabarnya hari ini sahabat ulin semua kali ini Rudy mau eksplor Taman Hutan Raya Dago Bandung loh sahabat mumpung tempat wisata mulai menggeliat kembali kita jelajahi yuk ada apa aja di sana fasilitas dan tiket masuknya juga oh ya sahabat rute yang Rudy ambil melalui Jalan Raya Dago Bandung karena ini hari minggu makanya banyak pengendara sepeda yang sengaja menuju ke puncak Dago ini dan yang paling penting jalan sepi oleh kendaraan bermotor dan udaranya sejuk pastinya sahabat sebelum pandemi Jalan Raya Dago ini dijadikan car free day setiap hari minggu namun sekarang pemerintah Bandung belum ada sinyal car free day ini digiatkan kembali sahabat ulin nanti di Taman Hutan Raya kita akan eksplorasi gua Belanda yang didirikan pada tahun 1912 oleh kolonial Belanda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati awal mulanya buah Belanda ini merupakan sebuah terowongan yang digunakan untuk menyadap aliran air sungai Cikapundung yang digunakan oleh PLTA Bengkok. Terowongan yang kini disebut gua Belanda ini sendiri berdiri sepanjang 144 meter dengan lebar 1,8 meter. Oh iya, kita sudah sampai nih sahabat. Pada masa perang dunia ke-2, Belanda memanfaatkan gua Belanda ini sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda. Sedangkan pada masa kemerdekaan, gua Belanda ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia sebagai gudang mesiu. Setelah terlepas dari penjajahan kolonial Belanda, di lokasi yang sama didirikan sebuah gua militer Jepang pada tahun 1942. Jarak gua yang disebut gua Jepang ini kurang lebih 600 meter dari pintu gerbang Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda melalui gerbang Dagopakar. Tapi kali ini Rudi belum sempat berkunjung ke gua Jepang itu ya sahabat. Ikuti petualangan Rudi sampai akhir ya, supaya bisa jadi rekomendasi tempat wisata yang murah, meriah namun berkesan tentunya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bagi yang belum ya, agar Rudi semakin semangat memberikan informasi tempat jajan enak dan tempat wisata keren lainnya. Sahabat, pesan Rudi, dimanapun kita berkunjung, jangan meninggalkan sampah apapun ya sahabat, cintai bumi kita. Sahabat Ulin, nantikan video-video Rudi tukang Ulin, karena Rudi punya banyak cerita dan informasi tempat wisata terbaru dan tempat jajan keren lainnya. Nantikan setiap hari Rabu untuk tempat wisata, dan hari Sabtu untuk tempat jajan pada pukul 5 sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati